Apakah jersey way mereka akan mengobati rasa, ya sedikit, kayak kecewa sedikit lah di jersey sebelumnya. Ini dia, jersey way player issue, Dewa United 2022-2023. Halo, ketemu lagi bareng gue, Botak Review di Review Jersey Tiento Indonesia. Dan seperti yang sudah kalian lihat di awal video, bahwa kita akan review jersey way player issue Dewa United 2022-2023 yang diaparelin. Sama Mills, oke? Gak usah lama-lama lagi deh, gue langsung aja kasih warnanya. Nah, oke. Harganya masih sama ya, by the way, di 450 ribu rupiah. Belum dengan nameset. Namesetnya tuh gue lupa, kayaknya sih 75 ribu doang deh namesetnya. Ya, tuh. Kan? Hmm. Ini, langsung gue bukan. Ini Osman ya, namanya nama Osman. Ini ukuran yang gue beli 3XL. Oke. Eh, kok begini? Oh, enggak. Gue kira nempel, kayak jersey presija. Nah. Nah, so, ini dia penampakan dari jersey way player issue Dewa United 2022-2023. What do you think, guys? Comment di bawah. Cuma... Oke, ini gue lurus-lurusin dulu ya. Nah, ini sebenernya seperti yang gue bahas di video pertama, sebenernya gak terlalu jauh beda ya. Nah, untuk yang jersey Dewa United ini kan mereka mengklaim bahwa menambahkan aksen batik. Tapi kalau misalnya boleh gue sedikit revisi atau sedikit kasih masukan, kita bisa tuker atau kita bisa ganti untuk motifnya kita ganti ke kain tradisional Indonesia. Kalau misalnya kita ngomongin kain tradisional Indonesia, itu kayaknya lebih beragam. Karena disitu ada tenun, ada juga batik, ada juga dengan bahan-bahan yang lain mungkin kita belum tahu. Jadi kan ada, sebenernya itu semua kan lebih ke teknik ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong kain tradisional Indonesia, itu sangat kaya. Jadi ada yang tekniknya di tenun, ada yang tekniknya di batik, ada juga yang tekniknya di emboss atau kayak gimana. Itu sebenernya macam-macam. Jadi kayaknya lebih aman kalau misalnya kita memberikan nama tersebut ya. Lalu untuk bahan, sepertinya tidak terlalu banyak effort yang diberikan di bahan jersey kali ini. Karena bahannya basicnya putih, basicnya putih ya. Basicnya putih semuanya. Basicnya putih dan mereka hanya memberikan sublim di beberapa titik saja. Yang pertama di bagian badan tengahnya nih. Jadi kalau misalnya di sini sih, gue confirm banget ini hanya bisa, bukan hanya bisa sih. Ini biasanya dilakukan oleh para penenun dengan motif yang simetris, dengan kayak ada kotak-kotak-kotaknya gitu. Karena kan kalau misalnya tenun itu kan pertemuan silang ya, silang gitu. Jadi saya tahu juga sih gue, tapi yaudah. Itu kan yang gue tahu ya, based on my opinion and my experiences. Lalu untuk Dewa United-nya di sini masih bagus banget sih menurut gue. Jadi untuk yang 3D patch-nya ini enak banget dan juga mils-nya itu enak banget. Kalau misalnya di home, itu untuk Dewa United-nya itu ada 3 warna. Ada hitam, ada emas, dan juga putih. Kalau untuk yang di jersey way-nya, itu hanya ada warna emas dan juga warna putihnya saja untuk Dewa United FC-nya. Lalu untuk yang mils-nya juga masih enak banget, nggak ada komen menurut gue ini kayak karet sih. Ini kayak rubber sih sebenernya untuk 3D-nya ini. Lalu untuk sablon gue no comment sih sebenernya untuk sablonnya. Tapi justru yang gue masalahin itu bahannya. Kenapa gue bilang bahannya? Karena menurut gue bahannya tuh gimana ya gue menjelaskannya? Gue nggak ngerti apakah memang ini tipis banget atau gimana? Menurut gue gimana yang udah nyobain jersey pertama? Tipisnya tuh wajar. Tipis yang wajar ya? Oke. Tapi menurut gue tuh ini yang pada saat kita tarik, kayak nggak langsung balik gitu loh. Kayak masih langsung kayak sedikit melar. Ini kita langsung buktiin aja ya. Ini pada saat gue mau balikin lagi tuh kayak melar-melarnya tuh kayak masih kelihatan gitu loh. Tuh. Ini based on my opinion ya. Kalau misalnya dilurusin ini kan harusnya kayak langsung lurus lagi. Oke. Itu sih dari gue sih ya. Untuk yang bahannya. So, lalu juga untuk di jersey ini mereka tidak menggunakan trip sama sekali. Mereka menggunakan bahan yang sama. Yaitu mereka menggunakan bahan jersey-nya. Dan juga untuk di bagian ujungnya mereka, ujung tangannya pun mereka nggak pakai rip. Mereka pakainya tang. Mereka juga pakainya, apa namanya, bahan jersey tapi warnanya emas. Warna emasnya tuh, pure warna emas dan bukan sublim sih ini sebenernya. Lalu dari segi jahitan. Jahitannya sebenernya akhirnya sama kayak yang punya, yang dewa punya home ya. Nih, jadi kayak memang mereka tidak terlalu panjang secara tangan. Terus, ini memang kayak mereka punya ketingan seperti ini ya. Jadi buka, menurut gue sih kalau misalnya belum digunakan dan cuma dilurusin kayak gini, agak kurang rapi sebenernya. Cuma kalau misalnya nanti digunakan, kita lihat lagi. Jadi ya, untuk di bagian lehernya ada juga untuk yang least mills-nya. Menurut gue ini no comment ya, ini enak banget. Dan ini juga, tapi ini masih yang di sablon, ini yang di gesut sablon gitu loh. Bukan yang dirajut ya. Soalnya kalau misalnya untuk kita juga ada beberapa yang jatuhnya dirajut. Maksudnya, maksudnya gue dirajut tuh jadi ini nggak akan, kalau dirajut tuh ya nggak akan retak sampai kapanpun gitu. Cuma ini juga sebenarnya nggak retak sih. Ini lebih kuat sih menurut gue. Cuma ini bukan rajutan, tapi gesutan sablon untuk si logo mills-nya. Jadi dia base-nya hitam, dikasih sablon mills gitu loh. Mereka menggunakan teknologi extra cool, mereka juga menggunakan anti-UV, dan juga anti-bakteria atau anti-odor atau anti-bakteria. Ya, anti-bakteria ya bener ya. Ini anti-bakteria juga ya. Jadi sebenarnya ini gue, gue kalau prib... untuk jenis kulit gue, ketika gue pake ini, itu yang pertama pasti sangat nerawang, apalagi ini putih. Nih, coba gue kasih sesuatu yang oke. Kelihatan nggak? Ini nerawang. Ya. Ini menurut gue sih ini nerawang banget ya. Oke. Tapi katanya kalau terlalu tebal juga nggak enak. Jadi mungkin ini memang digunakan untuk sesuatu yang lebih ringan, lebih santai gitu. Cuma kalau untuk yang putih, gue nggak akan pake buat kemol kayaknya. Kayaknya gue takut semuanya, semua isi dalam badan gue yang... serba berlebih ini kelihatan gitu loh. Pakai bezelnya Tiento dong. Jangan lupa kalau misalnya kayak gitu, kalian pake bezelnya Tiento. Masuk tuh. Tiento mau bayar kita, kurang aja. Ini kan Tiento. Ya kan, ini disini mereka menggunakan teknologi extra cool. Disini juga mereka menggunakan Mills Authentic. Jadi ini memang yang bangga beli ori. Terus komen di bawah juga kalau menurut kalian, sebenarnya Dewa United ini base-nya tuh di mana? Soalnya kita bener-bener belum yang paham 100%. Nah, di bagian belakangnya masih menggunakan Sablon Mills dan juga Dewa United. Yang sebenarnya ini secara sengaja atau nggak sengaja di bagian depan dan juga di bagian belakang. Itu kayak mirroring gitu loh, sama. Karena juga memang logo dari keduanya memang simetris ya. Cuma memang nggak 100% akurasi-akurasi samanya ya. Tuh kayak harus digeser-geser gitu, baru sama. But it's okay, itu masih bagus banget kok sebenarnya. Ya kalau dari segi motif sih, gue suka ya sebenarnya cuma motif. motif gue suka banget. Dari segi... Dari segi ngasih... Nah misalnya juga ini motif. Sebenarnya kalau kelihatan dari jauh itu polos, tapi kalau sebenarnya kalau misalnya kalian ngeliat dari dekat itu tuh kayak ada... Kayak ada teksturnya. Walaupun sebenarnya pada saat dipegasi lurus-lurus aja ya. Tidak bertekstur. Tidak bertekstur. Tidak bertekstur. Seperti biasa ketika kita membeli jersey, kita selalu melihat mereka melipat di bagian mana. Mereka melipat di bagian yang sangat sensitif. Mereka melipat di bagian nameset. Yang gue nggak tahu ini bakal balik lagi atau nggak. Sementara kita nggak boleh nyetrika di bagian sablon. So, what do you think guys? Komen di bawah para anak dewa. Apakah kalian setuju dengan apa yang gue sampaikan atau nggak? Atau kalian masih terpengasih? Itu jersey yang paling bagus di Liga 1. Itu nggak apa-apa banget. Karena memang setiap orang punya pandangannya masing-masing. Setiap orang punya kesukaannya masing-masing. Mungkin ada yang suka jersey yang berbahan tebal. Ada juga jersey yang menggunakan... Ada yang suka juga jersey-nya tipis-tipis aja cukup. Ada yang suka dengan teknik knitting. Ada juga yang suka dengan teknik sablon aja cukup. It's okay. Nggak ada masalah. Karena ini reviewnya. Pasti yang namanya revie jersey itu... Gue bisa bilang tidak ada yang. Hampir nggak ada yang objektif. Hampir nggak ada yang objektif. Karena bener-bener mengekspresikan... Apa yang dirasakan oleh reviewer. Ini dia penampakan jersey... Dewa United Way Player Issue. Kalau dipakai oleh model kita. Satu, dua, tiga. Ini dia nih. Penampakan jersey... Dewa United. Gantit kalau misalnya dipakai oleh model bertinggi 170 cm dengan berat 75 kg. Yang sebenarnya kalau misalnya dengan poster model ini kalian masih bisa dengan ukuran XL aja. Ya karena ini yang kita beli ukurannya 3 XL. Ini perasaan lo gimana? Kalian coba dibandingin sama pada saat lo pakai yang jersey home. Ini makin tipis. Bener kan? Iya, sebetul. Cuman ininya lebih suka ininya sih apa namanya. Motif ya? Iya, motifnya lebih cakep yang... By the way kayak motif sarung kan? Iya, betul. Kombinasi warnanya putih sama gold masuk sih. Motif sarung tuh bagus ya? Jadi kalian jangan sarkas. Menurut gue ini motifnya kayak sarung. Karena gue pun suka banget kalau beli sarung yang kayak gini gitu loh. Cuman karena dia pakai, balik lagi. Akhirnya gue menemukan sesuatu yang... Ya kok gini jahitannya. Tuh. Ini jahitannya ya nih. Di bagian sini nih jahitannya. Sama di bagian sini tuh kayak gak ketarik nih. Gitu. Cuman yang gue pikir ini sebenernya... Gue pikir tangannya tuh bakal pendek. Ternyata... Tapi bentar kalau misalnya... Nah, kalau segini berarti pas ya? Iya. Nah, kalau segini... Berarti ini karena kegedean aja ya? Oke. Cuman kalau cutting tangannya sih gue liat ya... So far so good lah ya. Rating dong 1 sampai 100. Sampai 100? Iya. 70. 70. Masih mantap. Kalau 70 tuh di kampus masih dapet nilai B. Iya kan? Kalau di kampus pasti dapet nilai B. Oke, kalau misalnya kalian ngerasa di review kali ini... Masih ada beberapa aspek yang belum kita bahas... Please langsung kalian komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian setuju... Ataupun kalian gak setuju dengan apa yang kita review kali ini... Boleh banget di komen di bawah juga. Supaya kita juga bisa tahu nih... Bagaimana pendapat kalian terkait dengan jersey ini. Tapi kalian juga jangan lupa untuk selalu like... Comment, share, and subscribe channel Tiant Indonesia. Karena jujur kita udah gak sabar banget... Buat ketemu kalian lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!